Intro Kabupaten Samosir, Sumatera Utara Ya, salah satu wilayah yang memiliki banyak objek wisata panorama alam bukitnya yang hijau dan sejuk Deretan destinasi wisata di daerah ini sudah tidak diragukan lagi keindahannya Karena kaya akan objek wisata yang sudah dikenal di dalam negeri maupun manca negara Salah satu objek wisata yang kini banyak dikunjungi adalah Bukit Sibea-Bea di Kecamatan Harianboho Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara Yang merupakan objek wisata geosite atau situs geologi dan termasuk kawasan geopark Danau Toba Selain menyuguhkan pemandangan alam, sisi lain Danau Toba yang dikelilingi perbukitan Sibea-Bea juga memiliki daya tarik tersendiri Yakni jalan aspal berkelok 8 yang kini sangat viral untuk dijadikan spot foto bagi para wisatawan Tidak hanya itu, di lokasi ini para wisatawan dapat menyaksikan patung Yesus setinggi 61 meter yang kini masih dalam pengerjaan Dan disebut sebagai patung Yesus tertinggi di dunia Saya bersama-sama rombongan guru sekolah minggu HKB Peresot Sion Nauli, Distrik 26 Labuhan Batu Kami sedang spiritual tour atau wisata rohani ke Samosir ini dan tempat yang kami kunjungi termasuk sibea-bea ini Harapan kami kiranya sibea-bea semakin bersih, semakin baik, terlebih supaya pembangunan patungnya bisa cepat selesai Dan semakin banyak orang datang ke sini dan Samosir semakin dikenal oleh orang banyak Objek wisata ini merupakan tempat wisata religi kristiani yang dibuka untuk umum pada pertengahan 2021 lalu Karena tak hanya bernilai religius, para wisatawan selain panorama Danau Toba dapat pulang menikmati udara segar khas perbukitan Sehingga banyak menarik minat para pelancong untuk berkunjung ke bukit sibea-bea Samosir, Sumatera Utara Tim Liputan N2STV memberitakan Terima kasih telah menonton!